Kenapa aku selalu setuju dengan petualanganmu? Penjahat bisa menunggu, tapi lapar tidak. Cuma satu kentang goreng itu saja. Baiklah, ayo istirahat. Sonic, karyawan tercepat bulan ini. Nggak, aku nggak suka Sonic. Tarik napas lebih dalam. Baiklah, sayang. Ibu akan pesankan Happy Meal. Aku rasa aku harus turun tangan. Aku nggak mau, aku nggak mau. Siapa yang melanggar peraturan di sini? Peraturan? Aku takut padanya. Atau kamu akan dipenjara. Nona Manis dilarang menangis di restoran cepat saji. Peraturan ketiga perilaku di restoran. Ya, aku rasa aku mengerti. Ibu, aku nggak mau ke kantor polisi. Bantu aku seair mataku. Pelanggan pasti puas. Tunggu sebentar. Siapa itu? Karyawan terbaik bulan ini. Ayo cari meja kosong. Iya, aku lupa alasan kita ke sini. Aku akan mengubahmu menjadi daging burger super. Palu. Seperti itu. Satu daging burger selentai. Amy Rose, koki yang terbaik. Aku membuat burger yang paling lezat. Pesanan siap. Harum sekali. Tapi mana Sonic sebaiknya dia cepat. Ah, dia seperti biasa. Sulit dicari. Pengiriman tercepat oleh Sonic. Oh, luar biasa. Selagi hangat, nikmatilah. Semua sesuai pesananmu. Wow, susu kocok. Aku mau, aku mau. Makanlah sayangku. Ini untuk meja yang... Wow. Tidak. Tidak. Oh, apa itu? Gagal total. Oh. Lihat. Ups. Beraninya kamu. Dilempar kentang goreng tidak ada dalam rencanaku. Apa yang terjadi ini? Sonic, kamu merusak reputasi kita. Lepaskan. Kalian tidak tahu aku siapa? Tidak. Dengar ya. Kamu harus mempertanggungjawabkan ini. Kamu berhak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa digunakan untuk melawanmu. Aku tidak bersalah. Kamu merusak reputasi kita. Sonic, kamu karyawan terburuk bulan ini. Foto dari depan sudah beres. Sekarang foto dari samping. Ya ampun, aku dalam masalah. Kamu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Berapa lama bisa mengeluarkan kentang goreng dari telingaku? Pelanggaran ini termasuk kejahatan serius. Jadi, barang apa yang kita bawa bersama penjahat kita? Aduh, ibu. Ini sangat sakit. Kamu cukup fotogenik, Sonic. Benarkah? Oh, itu sesuatu yang baru. Nah, Sonic. Kamu akan duduk sebentar. Hei, apa ini? Menghadap ke kiri. Wow, jangan sentuh itu. Pak polisi, jangan coba-coba ya. Kelihatannya seperti logam. Wow, keras sekali. Ini tidak bisa dikunyah. Baiklah, polisi jahat. Kembalikan barang-barangku ke tempatnya. Aku tidak bisa menjamin diriku. Kenapa kamu marah, ha? Wow, misteri apa ini? Apa ini hayalanku? Cincin itu membuka sebuah portal. Wow. Aduh. Tolong. Aku ada di mana? Tunggu dulu. Di mana, Taylor? Kamu lihat dia ke mana? Tidak, aku tidak lihat. Kita akan menemukannya. Silakan, masuk ke dalam sel. Aku akan masuk. Suka tempat tinggal barumu? Selamat datang. Itu tidak membuat selnya jadi lebih nyaman. Aku ingin membuatmu lebih nyaman lagi. Oh, ngomong-ngomong. Ayo, buka borgol di kakimu. Akhirnya. Aku sedikit lebih bebas. Kakiku yang cepat. Sudah lama tidak melatihnya. Keduanya kaku. Kaki kanan. Tidak ada salahnya dipijat. Kaki kiri. Seperti ini. Apa? Hei, kamu jelas punya keterampilan yang keren. Oh iya. Aku segera kembali. Sepertinya aku akan lama berada di sini. Seandainya bisa ku bebaskan tanganku. Aku masih dikurung. Aku bisa pergi ke mana? Aku kembali lagi. Merindukanku? Ku bawakan sandal lucu. Obrolannya. Baiklah, berikan padaku. Ini dia. Lepaskan borgolnya juga. Aku percaya padamu. Kamu napi yang baik. Iya kan? Ku sarankan ganti sepatumu. Ini dia. Aku bisa apa di sini? Oh, aduh. Itu yang kubutuhkan. Tengkorak. Jadi, ke sini Eggman pergi. Aku mau makan. Tapi, nggak ada yang bisa dimakan di sini. Beberapa buah apel pasti enak. Ah, sudahlah. Percuma saja. Membosankan. Suara apa itu? Ya ampun. Kenapa toilet itu? Tidak. Semoga aku hanya berhayal. Monster toilet. Ada yang memesan apel? Sonic? Wow, bagaimana kalau apel ini dari selokan? Siapa yang tahu? Hmm. Kurasa aku punya ide bagus. Telur, keripik, jus, dan kopi. Sepertinya tidak ada yang terlupakan. Semoga ini berhasil. Ayolah, sobat. Jangan kecewakan aku. Bagaimana? Kenapa lama sekali? Ayolah, aku lapar. Hiuh, kamu mengecewakan aku lagi. Sonic bikin berantakan. Siapa yang membersihkan ini? Selalu seperti habis diterjang angin puyuh. Sampah. Hanya sampah. Tidak bisa, Speedy. Aku tidak akan tinggal diam. Angkat telponnya. Sepatu ini sangat kotor. Cuci dulu sebelum nodanya tidak bisa hilang. Es krim bisa meninggalkan noda yang berminyak. Oh, ya ampun. Sepatu ini bergetar. Ini tidak mungkin. Sonic, aku merusak sepatumu. Sepatumu terus bergetar. Kamu harusnya jawab. Halo? Ayo, cepatlah ke sini. Tugas bersih-bersih menunggumu. Kamu? Aku? Aku penasaran. Sonic! Oh, di mana kacamataku? Landak yang sangat licik. Ini hari yang aneh. Oh, ini dia. Oh, apakah ada tamu? Aku mau bertemu Sonicku. Oh, Amy Rose. Burgermu memang lezat sekali. Bukan itu aku kemari. Ini, apa ini cukup? Apa maksudmu? Kamu pasti mengerti. Satu juta dolar ditambah Happy Meal tanpa batas sebagai bonus. Happy Meal tanpa batas? Itu menggoda. Tidak itu ilegal. Kamu coba menyuapku? Pikirkanlah. Dilarang melanggar hukum. Semua ada harganya. Kamu polisi yang baik punya kelemahan. Apa itu? Matematika? Iya. Dia kutubuku di sekolah. Jadi, selamat jalan. Dan kamu juga hati-hati. Aneh sekali ya. Pak polisi. Ya, kamu kembali. Ada apa lagi? Aku bawakan kumis Einstein untukmu. Keren, iya kan? Kumis Einstein? Oh, ya ampun. Itu, itu adalah kumis Einstein. Iya, ini bisa jadi milikmu. Ini luar biasa. Coba aku lihat ini. Ini benar-benar asli. Jangan sentuh. Bebaskan Sonic dulu. Iya. Berikan kuncinya. Akanku urus sisanya. Ini lebih bagus dari yang kukira. Tunggu. Sebentar saja. Waktu kami tidak banyak, bos. Aku tidak percaya ini. Tumbuhan dari bawah hidung ilmuwan besar. Ini luar biasa. Hari terbaik dalam hidupku. Akhirnya. Ayo, Tos. Hei, Pak Polisi. Kamu di sini? Kamu juga melihatnya? Mundurlah. Peselancar Taylor, penguasa ombak, sedang menangani ini. Selancar yang sangat hebat. Aku kembali ke kantor polisi. Dia bilang aku bebas dan boleh pergi. Itu saja. Sampai jumpa. Sepertinya kamu berbohong ya. Oh, kamu menemukan ini? Ada di mana? Aku sudah lama mencari papan selancarku. Berikan papanku. Tunggu dulu. Dia tidak boleh membebaskanmu. Boleh saja. Aku jalani hukumanku. Kapan menjalaninya? Sonic, sekarang aku juga dalam masalah. Tidak masalah. Lebih seru kalau bersama-sama. Kita pantas dapat bonus triwulanan. Akhirnya aku menemukan diriku. Oh, aku dengar suara Mike. Apa? Penampilan baruku. Kenapa? Hahaha. Baru. Lihat. Itu seperti kumis kakek. Ini bukan kumis kakek. Ini kumisnya Einstein. Oh, lucu sekali. Amy Rose, kamu harus pakai seragam penjara. Keren. Sekarang aku jadi Nappy. Terima kasih, pemarah. Itu cocok untukmu. Palu. Oh, jangan. Tolong. Jangan. Iya, tolong. Berhenti. Hukumanmu bisa ditambah kalau menyerang sesama Nappy. Aku simpan palu ini untuk sementara. Jangan mengambil paluku. Palu ini benar-benar keren. Apa saja kegunaannya. Oh, donat. Bagaimana kalau? Iya, tadinya donat ini kecil. Sekarang jadi besar. Keren. Dan baunya. Ting, kamu kan dari cerita yang lain. Oh, tangan. Aku nggak sanggup melihatnya. Musuh berhasil dilumpuhkan. Sangat lembut, sangat halus. Apa yang kamu lakukan? Taylor, dia kan temanku. Kenapa kamu tega? Rekan, aku tidak mengira kamu benar-benar kejam. Kenapa kamu tega meremukan tangan kecil yang tidak bersenjata? Ting, bangunlah. Ayo, hiduplah. Kamu kuat. Masa depanmu masih panjang. Kamu nggak pernah berpikir, Taylor. Oh, aku tahu. Pompa akan membantuku. Ayo, tiuplah. Ayo, cepat. Kamu sudah berkali-kalikan kembali dari kematian. Dia sangat sentimental. Tapi kalau sampai begitu... Ayo. Jangan ada lagi lelucon konyol. Mengerti? Sobat, kamu sedang mengancamku. Ting, sangat pendendang. Dia bukanlah sobatmu. Ting, kamu bawa apa yang ku minta. Oh, ini sisi Rapunzel. Solusi terbaik untuk kumisku. Kamu sudah gila ya? Aduh. Hei, pergilah, tangan. Bagaimana cara kita keluar dari sini? Aku tidak menolak makanan. Kita butuh rencana untuk kabur. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Oh, iya. Tolong dua Happy Meals. Akhirnya, kedengarannya lezat. Berkat polisi pemberani di kota Trum, tingkat kejahatan hampir nol. Ah, kerja kami bagus. Kopinya terasa nikmat hari ini. Rekan, kamu harus melihatnya sendiri. Kamu merusak kumis kolektor itu, kan? Ho, ho, lucu sekali. Kiriman Happy Meals ke kantor polisi. Oh, bawa ke sini. Itu tepat waktu. Kemana? Pesanan ini untuk Amy Rose. Memang apa salahnya makanan penjara? Aku tidak mengerti. Itu tidak enak. Lihat yang terjadi pada Eggman. Dia makan oatmealmu, kan? Tidak, terima kasih. Pesananmu. Terima kasih, ya. Nikmatilah selagi masih hangat. Bagi aku. Baiklah, ini saya paling pedas. Dengan saus super pedas. Hati-hati, ya. Selamat makan. Ini yang kubutuhkan untuk makan siang. Aku suka yang pedas. Perutku. Saatnya keluar dari sini. Keren. Ambil papan selancarku, ya. Kamu harus membawa itu. Sekarang tahan napasmu. Mulai. Oh, Sonic sekarang jadi mainan Happy Meal. Masuk ke kotak, teman berduriku. Beberapa tepe saus lagi. Sayapnya akan lebih lezat. Tinggal sedikit lagi. Sempurna. Itu kejutan pedas. Jangan kumisku ini. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak percaya ini. Taylor. Oops. Mau saya? Pak polisi. Dadah. Sampai jumpa. Portal. Dadah. Berhenti. Oh, pendaratannya kurang mulus. Di mana Happy Meal-ku? Oh, jangan yang itu. Apa yang mereka dapatkan? Momen yang ditunggu-tunggu. Wow. Ini Sonic Surf. Itu yang aku inginkan. Boleh jadi milikku. Oh, keren sekali. Mainan terlangka yang pernah ada. Amy Rose pasti akan senang punya teman seperti ini. Bersantailah di kotak. Ini milikku. Berikan padaku. Aku duluan yang dapat. Sonic itu mainan anak laki. Dia laki-laki. Aku laki-laki. Tidak bisa dibantah. Dasar anak perempuan. Cuma bisa menangis. Oh, kita akan bermain sekarang. Sonic sang ahli kecepatan. Landak peselancar supersonik. Coba tangkap aku. Seandainya aku sepertimu. Cepat dan berani. Aku penguasa lautan dan penakluk ombak. Berenang, Sonic. Oops. Ini dia pembuat onar kecil kita. Kamu tahu mengambil makanan dan mainan milik orang lain itu nggak baik? Kamu harus minta maaf. Aku bersalah. Ayo katakan dengan setulus hati. Aku nggak akan mengulanginya. Kamu dikawal polisi? Aku tidak terlibat. Makanan gratis. Jangan sentuh. Ini barang bukti. Dan kamu, nak. Kejar dan tenangkan temanmu. Ayo kembali ke kantor. Tentang goreng. Kamu tidak berubah, ya, Taylor. Harus dimakan selagi masih panas. Oh, temuan langka. Sekarang aku paham kenapa mereka memperbutkannya. Oh, kemana ombak membawaku? Astaga, dia hidup. Lihat. Valusinasi dari makanan cepat saji. Tempatnya keren. Bukan di pantai memang, tapi cukup layak. Hmm, ini makan malamnya. Siap berpesa. Terima kasih, petugas. Oh, dimana burgarku? Oh, dasar landak nakal. Kamu salah jalur, kawan. Kamu memang licik, ya. Aku mau makan dengan tenang. Kamu tidak bisa menangkapku. Kembalikan burgarku, pencuri biru. Ya, di sini tidak pernah tenang. Belum pernah ada tahanan mamalia keluarga landak di sini. Kamu mau mencari masalah? Aku bisa berikan. Bosan. Aduh, apa yang? Kenapa dia cepat sekali? Aku memang gesit. Lain kali amankan kuncinya dengan benar. Hmm, ha, ha, ya. Dada, dada, dada. Apa? Kendi beban? Tancang sekali kamu. Kamu ditangkap. Foto untuk berkas. Tersenyum. Tidak bisa kabur dari keadilan. Berikan kuncinya. Aku minta baik-baik. Aku selalu bisa kabur. Kalau aku mau, kusarankan untuk menyimpan energimu. Oh, kamu. Lepaskan. Lelah ya. Sudah kuperingatkan. Aku tidak pernah lelah. Kendi beban tidak bisa menahanku. Hmm, aku melupakan portalnya. Dada, para pecundang. Huh, ha, ha, apa? Oh, beratnya satu ton. Berat sekali. Sekarang kamu menari untukku. Pecinta apel dan jamur yang menyedihkan. Ini pertama kalinya aku begini. Aku tidak berdaya. Selamat tinggal, kebebasan. Kamu tertangkap, ya. Petugas tadi itu bercanda. Nah, pilih warna yang mana? Orangnya atau pink? Coba aku tebak. Tidak ada warna biru. Aku tidak mau dipenjara. Sel untuk tiga orang. Ada ruang untuk berlarian. Ayo lihat. Enggak, terlalu empuk. Periksa yang lainnya. Dan ini? Enggak, terlalu keras. Baiklah kalau begitu. Tersisa satu pilihan. Baiklah. Baiklah. Seperti ini? Sempurna. Ini yang kubutuhkan. Oh, aku rindu seperti dulu. Emi Rose sayang. Kalau kamu di sini, kamu pasti mengeluarkanku. Tunggu. Aku punya ide. Akanku kirim sandi pesan untuknya. Aku akan menulis, Tolong aku, Sony. Sekarang aku harus mengirimkannya. Aku tidak melihat ada burung merpati. Portal. Benar. Tujuannya Emi Rose. Hah. Tidak hanya cepat, tapi juga cerdas. Sayang sekali. Dilarang pakai portal ajaib. Hahaha. Aku tidak boleh lakukan apapun. Unggah, story Instagram. Oh, siapa yang melempar-lempar kertas? Surat yang aneh. Ayo lihat. Fotoku. Tolong aku. Sonic. Oh, ini Sonic. Menyelamatkannya lagi? Oke, tunggu aku landak biru. Benda yang sangat unik. Apa yang akan terjadi? Kalau jadi atau enggak? Apa? Jelaskan. Aku tidak akan ke sana. Kamu saja yang mencari tahu. Jadi aku harus mencari tahu. Ini mempesona sekali. Baiklah, di mana mitraku? Sonic, kamu lihat sesuatu? Enggak, enggak tahu. Enggak ada apapun. Uh, sudah jam makan siang. Perutku lapar. Oh-oh. Ayo pesan pizza. Hanya kali ini saja. Jangan bilang pada petugas Taylor. Kamu bisa jaga rahasia? Tentu, aku pandai menjaga rahasia. Ya, baiklah. Halo, tolong bawakan satu pizza ke penjara. Pengantaran makanan. Wow, cepat sekali. Untuk semua klien kami. Matanya kenapa? Sonic, ini aku. Baiklah. Tunggu, apa ini? Maaf, tapi aku pesan pizza, bukan burger. Ups, kesalahan kami. Tunggu sebentar, akanku ganti. Ini dia petugas. Oh, Amy Rose, kamu terima suratnya. Tahan dulu. Oh, satu pizza selesai. Apa? Oh, astaga. Ayo, Amy, buka jerujinya. Dengan senang hati. Oh, aku senang bertemu denganmu. Amy ku sayang. Bunga mawar berduriku. Dan kenapa aku tidak mendengarkan landak itu? Oh, Pepperoni. Tunggu, penjahatnya jadi ada dua. Ayo tos, kawan. Kalian mau ke mana, penjahat? Oh, oh. Amy, perlihatkan palu raksasamu. Dengan senang hati. Ups, aku tidak bisa bergerak. Dasar landak bodoh. Aku tidak mau di penjara. Ayo, ganti pakaian. Makan siang untukmu. Sudah jelas bukan ini yang aku rencanakan. Setidaknya aku tidak bosan. Baiklah, aku akan pilih ranjangku. Yang ini sepertinya cocok. Sampanya banyak. Tunggu, hentikan. Ini adalah ranjangku. Dan mainanku. Cepat, bangunlah. Dengar ya, Sonic sayang. Sebaiknya kamu jangan berisik. Ranjangku, aku kan duluan. Kalau bukan untukmu, aku tidak akan ada di sini. Palu. Mainan keren. Haiya. Ups, kemana palunya? Apa-apaan ini? Kita lihat siapa yang paling hebat di sini. Jangan berpelahi. Kesenangan cukup sampai di sini. Aku sinta ini. Disimpan di sini. Palu. Apa ya? Ayo kita coba lagi. Ini sudah tidak lucu lagi. Siap. Kepalaku pusing. Apa itu? Coba panggil palunya sekarang. Astaga. Aku akan jelaskan sekali lagi. Dilarang pakai palu dalam penjara. Disita. Ini tidak adil. Palu, palu. Benda ini menghalangi teleportasi. Baiklah. Oh, papan yang bagus. Sepertinya cepat. Akanku kendarai di atas ombak. Aku atlet yang hebat. Duduk di sini. Petugas. Enggak, jangan. Itu bukan mainan. Lalu kamu mau apa? Menguburku dalam peralatan musim dingin? Aku yang bisa memutuskan. Ups. Oh, ibu. Ini gangan. Tidak. Amy Ross, akan terjadi sesuatu. Aku sudah peringatkan. Ups. Oh, tolong. Kamu tidak boleh menyetrum orang lain. Kamu bisa dipenjara karena itu. Memangnya hanya aku yang suka melanggar aturan. Duduk, pikirkan perbuatanmu. Apa? Taylor? Apa yang terjadi? Kita selamat. Itu yang terpenting. Ini menarik. Tunggu sebentar ya. Aku harus memeriksanya. Tetap di sini dan jangan bergerak. Taylor. Baiklah, petugas. Tidak bergerak. Taylor, kamu tidak apa-apa. Tidak ada denyut nadi. Dia tidak bernafas. Ini sangat gawat. Tenanglah, Amy. Mungkin gelang ini bisa membantu. Bertahanlah. Apa? Iya, ide yang bagus. Resusitasi korban. Setrum. Sekali lagi. Taylor, bangunlah. Aku mohon. Kenapa tidak berfungsi? Aku harus pakai rencana cadangan. Tidak ada yang bisa mengendalikan pomni, petugas. Dia bisa digunakan. Donat kesukaan. Semoga bisa. Semoga beruntung, Bas. Taylor, ayolah. Ndus aroma donat. Ayo, nduslah. Donat berlapis kulak. Fiu, dia selamat. Hore, berhasil. Jujur saja, tadi itu seru. Kami juga mengkhawatirkannya. Pomni? Siapa lagi? Aku di sini. Ciao. Ayo, cepat. Ini momen kita. Donat. Apa? Baik. Cepat. Mereka kabur. Tididih. Sekarang giliran kalian duduk. Jangan takut, rekan. Magnet berkekuatanku ada di sini. Jangan bergerak, makhluk berduri. Tunggu. Aku tidak bisa melangkah. Karena magnet superku sekarang sedang beraksi. Bagaimana ini? Aku tidak tahu. Aduh. Tidak. Sudah puas berlari? Kalian tidak bisa kabur dari sains, sayang. Bagaimana ini? Psst. Semua sudah terkendali. Kamu lupa portalku? Kami memang jenius. Kalian merencanakan apa lagi? Selamat tinggal, petugas. Berangkat. Dengan senang hati. Ayo. Tunggu. Mereka masih bisa kabur. Tidak bisa. Lihat. Dia lupa apa. Dia akan kembali mengambil papan selancarnya. Semoga kamu benar. Tunggu. Di mana, Pemni? Memangnya ada tiga tahanan. Rencana kita dipertaruhkan. Biar kupikirkan. Seperti apa rupanya? Seperti apa ya? Oh, itu fotonya. Pemni dicari. Aku beritahu padamu. Ini dia. Enggak, bukan. Lihatlah matanya. Ini dia. Enggak, bukan dia. Dia sama sekali gak mirip. Dia Pemni. Dan dia ini harus dipenjara. Tunggu. Lihat fotonya. Dia jauh lebih muda. Dia bukannya Pemni. Lalu bagaimana? Riasan wajah memang menipu. Anak itu hanya penggemar digital sirkus. Itu bukan dia. Apa? Pemni. Halo semuanya. Nah, itu baru Pemni. Tunggu. Apa ini? Sekarang kalian akan tahu. Hahaha. Tolong. Aku tidak bisa. Ratakan itu. Cukup untuk pertama kali. Penjahat. Ups. Kamu ditangkap. Jangan biarkan dia lolos lagi. Pemni. Tadi itu keren. Ayo aku perlihatkan lokerku. Oke. Lihat. Kamu suka ini? Wow. Cantik sekali. Kamu benar-benar baik. Boleh berfoto bersamamu? Tentu saja. Tersenyum. Klik. Para polisi konyol itu lagi. Oh ya ampun. Oh ya. Selamat untukmu, Pemni. Kamu akan masuk penjara. Ini salahku. Ups. Duduklah, penjahat. Aku mau detailnya. Maksudmu detail apa? Taylor, matanya silau. Maaf, petugas Simmons kadang agak galap. Matamu silau. Itu ide yang bagus. Fiu. Uh, hentikan. Hmm, pakai kacamata ini. Itu bisa membantumu. Terima kasih. Oh, kamu cocok. Ayo, katakan. Benar-benar polisi galak. Eh, dia tidak pernah berubah. Hei, megafonku. Baiklah kalau begitu. Jangan. Ayo pergi, Pemni. Aku harus memotretmu untuk berkas ini. Berdirilah. Ini identitasmu. Lepas kacamatamu. Sekarang sesi pemotretan. Oh. Aku tahu. Blitznya silau. Bersabarlah. Ya, sekali lagi. Selesai. Hasil fotonya bagus. Tahanan. Harus memakai. Seragam. Hei. Aku tidak suka warna hitam. Aku tidak akan serahkan topinya. Ide yang buruk. Selamat tinggal untuk kostum kesukaanmu. Ini dia. Oh, kamu memang licik. Selesai. Mau smoothie kostum segar ini? Itu pelajaran untukmu kalau menentang hukum. Hei. Kenapa dia seperti itu? Pemni, jangan bersedih. Aku punya ide busana. Tunggu sebentar ya. Aku tahu kalau sertifikat penjahitku akan berguna. Aku akan atur sebentar. Benang sudah di posisi. Ayo, kita mulai. Ini bukannya penjara. Ini ruang penyiksaan. Sudah selesai. Semoga kamu suka kostum ini. Oh, cantik sekali. Kamu menyukainya? Ini sangat cantik. Tapi aroma apa ini? Cocok disebut bau. Ups, setelah hagi-wagi pakai, itu belum dicuci. Pakailah yang ini. Hmm, ini lebih baik. Terima kasih. Bagus. Ayo kita foto ulang. Eh, lepaskan jepit jemurannya. Tidak. Seperti itu. Tersenyum. Foto yang bagus. Nah, selamat datang di selmu. Ayo, kuajak berkeliling. Masuklah. Astaga. Oh, kamu tidak usah takut. Dia Tuan Pipi tembam. Sudah lama ada di sini. Dia teman yang baik. Salam untukmu, Nona. Kamu memang pria yang sopan. Ranjangmu di sana. Sebentar ya. Ini spray-nya. Sudah bersih dan disetrika. Aku pastikan itu. Beri istirahatlah. Hmm, oke. Aku sangat lelah. Kamu merasa nyaman? Iya, terima kasih. Bawakan lampu tidur agar kamu tidak takut. Sekarang, dongeng pengantar tidur. Pada suatu hari, ada Ladybug. Malam lewat dengan tenang. Ini membosankan. Hmm, bagaimana kalau mulai dengan kejahilan kecil? Halo, Rom. Ah, ada apa ini? Selamat pagi. Wajahmu lucu sekali. Itu tidak lucu. Hei, mana kostum ceriaku? Aku tidak mengintip. Hanya ini yang tersisa. Itu tidak mungkin. Hei, ada apa? Pipi tembam membuat kantor banjir lagi ya? Oh, benar. Alaramnya. Lebih baik, jangan takuti aku begitu ya. Pomni, aku sudah mencucinya. Aromanya seperti popcorn. Aroma yang sangat aneh. Taylor, aku sudah bilang jangan mainkan alarm. Lalu kenapa? Nyalakan. Matikan. Nyalakan. Matikan. Jangan bergerak. Kalian sudah dikepung. Kena kamu. Itu dia yang memegang tuasnya. Oh, oh. Kamu tertangkap. Wow, apa aku bilang? Kamu dalam masalah besar, kawan. Teman-teman, kesalahan sistem. Kami tidak apa-apa. Aku hanya bercanda. Lain kali kamu tidak bisa lolos. Nikmati harimu, Pak. Lain kali aku tidak akan menyerah dengan mudah. Teman-teman, kapan sarapannya? Apa? Kamu lapar, ya? Iya. Aku akan memberimu makan. Maaf, pipi tembang. Kamu harus berbagi. Ini sarapanmu. Makanlah. Ini seperti bubur gandum. Kapan ini dimasaknya? Dua tahun lalu. Tuh, kamu saja yang makan. Aduh, kakiku. Kamu akan kelaparan. Taylor tidak pernah berubah. Bubur gandum rasanya bisa jadi lezat. Asalkan tahu cara memasaknya. Masak dalam air mendidih. Tambahkan selai stroberi. Sekarang tambahkan buah. Buatlah wajah cantik agar tidak membosankan. Belum pernah ada orang yang tidak suka resep bubur gandumku ini. Ini adalah maha karya. Aku akan segera kembali. Bubur gandum ala Mike sudah siap. Wow, sepertinya lezat. Benar-benar lezat. Nikmatilah. Lezat sekali. Maukah sisakan sedikit untukku? Oke, aku tidak serakah. Kamu boleh habiskan. Aku bisa cium aroma kopi. Espresso pagi yang baru diseduh. Satu cangkir. Kue untuk suasana hati yang baik. Pomi, kopi untukmu. Untukku. Terima kasih, ya. Nyam, 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 nyam. Bubur gandumnya lezat. Oh, petugas. Terima kasih. Aku belum pernah makan bubur gandum selezat ini. Terima kasih. Apa? Awas ya kalau tidak dimakan. Melihatnya saja sudah menjijikan. Aduh, kakiku. Tahanannya kabur. Alaram? Ah, ulah orang jahil itu lagi. Sudahlah. Om, nyam, nyam, nyam. Hehehe, mereka sangat konyol. Aku harus bagaimana? Kasihan. Sudah kubilang, jangan mainkan sistem alarm. Baiklah, aku yang akan menangkapnya. Halo? 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 Baiklah, kantor polisi jadi tempat pembuangan sampah. Hei, hati-hati, Nona. Angkat kakimu. Baik, Nona. Aku yang harus bersihkan kekacauannya. Dasar kamu jorong. Ini sangat menarik. Psst, Tommy. Iya? Apa aku mengenalmu? Ini aku, penggemarmu, Alice. Aku ingin menyelamatkanmu. Alice? Iya. Kamu enggak akan bisa. Dia akan menangkapmu dan memasukkan aku. Aku punya rencana. Kamu tenang saja. Hei, apa itu? Ini adalah lem yang sangat kuat. Tunggu sebentar ya, dan kamu akan bebas. Wow. Percayalah padaku. Wah, itu cerdas. Sudah selesai. Sekarang, ayo pergi. Dia bukan petugas kebersihan. Dia gadis kecil itu. Tunggu sebentar, Nona-nona. Berhasil. Alice, kamu pintar. Cobalah kabur kalau bisa. Enggak akan kubiarkan. Polisi bodoh. Ini cocok untukmu. Kalian akan menyesalinya. Ayo pergi, Alice. Oh, astaga. Ya, kamu juga terperangkap. Terangkap. Oh, hai. Sedang apa di sini? Ini? Makanlah. Terima kasih. Padahal aku hanya pergi sebentar. Hei, petugas Mike. Aku nggak bisa bergerak. Dasar gadis licik. Nyonya Taylor akan membersihkannya. Semua orang harus melihatnya. Buas akan menyukainya. Hei, bantu aku. Oke, oke. Itu lucu. Bagaimana kabar penjahat kita? Masih tidur? Ini sempurna. Hei, itu lucu. Kacamatanya cocok untukku. Selamat pagi. Oh, gawat. Sangat memalukan. Hei, badut. Bangunlah. Bangun cepat. Mau mengabaikanku ya? Baiklah, kamu lihat nanti ya. Mau dengar keributan? Oke, aku akan membangunkanmu. Hei, aneh sekali. Tahanannya tidak ada. Dia kabur. Alaram. Tahanannya kabur. Ini kosong. Aku tidak mau dipecat. Jangan berisik. Sekarang ayo kita mulai. Mikey, Mikey. Pomni sudah kabur. Kita harus bagaimana? Senanglah. Apa? Giliranku ya? Kena. Kena. Wups. Ups. Aku suka bulu tangkis. Ini menyenangkan. Sudah cukup. Dia mengganggu permainan kita. Kami kan sedang bermain. Ini adalah penjara, bukan perkemahan. Kamu boleh bermain kalau bebas. Sudah selesai. Mereka tidak akan menemukanku. Bagaimana dokumennya? Ya, baiklah. Begitu ya. Aku harus musnahkan semua berkas ini. Mumi hanguskan segalanya. Wednesday akan menghilang. Sempurna. Jangan menirunya di rumah. Aku pergi saja sekarang. Apa yang terjadi di sini? Kebakaran ya? Sangat bodoh. Padahal hampir berhasil. Sepertinya para polisi punya tugas yang penting. Selamat datang di penjara, Wednesday. Wednesday cari masalah saja. Ayo siapkan kasusnya. Lempar ke penjara. Baterai kameranya habis. Ada yang mengacaukan kamera ini lagi. Dasar amatiran. Aku rasa yang kita perlukan ada di sini. Bonzo, mademoiselle. Aksennya jelek. Percayakan pada pengalamanku. Aku akan berikan hasil foto yang terbaik. Ayolah, foto satu badan. Ayo, satu lagi. Oh, bagus sekali. Tadinya kupikir dinosaurus sudah punah. Hahaha, ide yang konyol. Ayolah, berpose untuk Mike. Turis narapidana. Hahaha, aku suka. Senang sekali. Impianku dari dulu menjadi fotografer. Nah, sekarang benci aku. Sempurna. Ups, sepertinya Taylor marah besar. Fotonya masih belum jadi juga. Kamu mengubah tempat ini menjadi studio foto. Hentikan! Dan! Memalukan sekali. Hanya nenekku yang pernah melihatku begini. Aku saja yang foto. Ini tidak sulit. Mana tombol nyalakannya? Iya. Wajah biasa saja, Adams. Aku selalu seperti ini. Selamat untuk sarang barumu. Kamu bebas memilih ranjangnya. Tapi aku yang pilihkan bajumu ya. Iyuh, ini bau. Aku nggak mau pakai. Apa? Jangan hiraukan Taylor. Dia galak tapi tidak berbahaya. Pakaian ini dicuci di binatu. Silakan pakai. Baiklah. Apa baju ini dibuat untuk gajah? Tapi gajahnya lepas? Hahaha. Ups. Aduh. Oh, sudahlah. Akan kubuatkan khusus untukmu. Pasti pas. Tantangan kreatif lagi. Oh, aku suka. Sebaiknya dia hati-hati menggunakan gunting. Atau? Wednesday, percayalah. Ini kostum buatanku yang kesekian ribu. Selesai. Bagaimana? Pas kan? Warnanya cocok untukmu. Jangan berikan dia kenyamanan lagi. Adams sedang dihukum. Dan Adams, aku akan mengawasimu. Hei, sudahlah. Jangan berusaha untuk kabur, ya. Taylor sedang lapar. Jangan hiraukan dia. Ayo pergi, polisi jahat. Ayo kita cari donat. Aku mau yang rasa vanila. Apa mereka sudah pergi? Nah, rencana pelarianku sangat mudah. Mereka hemat memasang jeruji. Salah sendiri. Ups. Si Rina tidak termasuk dalam rencanaku. Berhenti. Semuanya jangan bergerak. Polisi trum-trum. Ah, Taylor. Itu hanya Wednesday. Dia hanya ingin bebas saja. Belum pernah ada yang berhasil kabur dari sini. Ini pertama kalinya. Maafkan dia. Cepatlah. Masuk ke dalam sel. Iya, sudah. Kamu senang. Tidak ada salahnya berjaga-jaga. Geser besi jerujinya. Kamu tidak akan bisa lewat. Ide yang bagus, kawan. Aku mau coba juga. Jangan mempermalukan diri sendiri. Dia tidak apa-apa, kan? Panggilkan dokter. Berhasil. Iya. Ini adalah rencanaku. Kamu memang hebat, bro. Ciaw. Aku menghemat tenagaku. Tapi aku angkat beban seratus kali. Kawan, kita dapat makanan. Istirahatlah. Koleksi penyahat kita luar biasa. Dan dia yang paling hebat. Apa ada burger? Kenapa menunggu? Bukalah. Sesuai pesananmu. Burger ekstra bawang bombay dan pola pakai es. Tunggu. Sebelum makan, kita harus berdoa. Kalau enggak, makanannya enggak bisa dicerna. Ehem. Terima kasih, Sheriff Warden, untuk makanannya. Semoga dia selamat dari penembakan di jalan. Sudah cukup. Istirahatlah, Sheriff. Oh, burgerku. Oh, ekstra keju. Bau makanan enak. Perutku kosong. Hei, kapan aku dapat makan siang? Oh, iya. Kamu dapat burger juga. Hentikan. Biar aku saja yang berikan. Apa kamu lapar, Adams? Ini aku pesan khusus untukmu. Oh, berikan. Ah, sereal. Bubur narapidana. Itu makan siangmu. Baiklah. Ting. Maaf ya semuanya. Aku pergi. Iya, Nona Adams. Beri obat ke dalam minuman mereka. Nah, ini dia botolnya. Anggap sudah selesai. Dan untuk makan malam, kuberikan dia kulit mentimun. Oh, Taylor. Kamu memang polisi jahat. Tapi enggak sejahat aku. Dan minumannya air keran. Sepertinya mereka enggak memperhatikan. Selamat makan, para penegak hukum. Aku pergi. Bagus sekali, kawan. Salam tinju. Oh, rasa sodanya aneh ya. Iya, aneh. Rasanya pahit. Kita berubah jadi perempuan. Rambut panjang. Sepatu hak tinggi. Enggak, enggak, enggak. Jangan yang ini. Ini mustahil. Mereka cantik saat pakai seragam. Aduh. Pasti Adam sudah menggunakan sihirnya. Iya, aku setuju. Awas ya kamu muka sedih. Tamatlah riwayatmu. Iya, tunjukkan padanya. Wednesday, apa ini perbuatanmu? Kembalikan seperti semula. Bla, bla, bla. Baiklah, aku selesai. Daaah.